oke teman-teman sekalian udah lama gak upload youtube nah ini ini aku akan review sedikit kalau kebetulan tadi lupa ini udah mau jadi baru aku videoin jadi ini unit sepeda listrik unit fly D8S masih teromol semua ini kalau gak salah ya kalau gak salah spesifikasinya ini motornya dia 48V 500W dengan pengeremannya tromol ada mood guard nya ini yang seri yang terbaru ya dia sudah pakai NFC tampilannya keren nah ini sebelumnya ini menggunakan AQI atau VRLA baterai dengan kapasitas 12V 12Ah sebanyak 4 biji ini maaf tangan saya kotor semua ini baru selesai ini saya upgrade menggunakan baterai VRLA atau AQI ya kalau orang-orang disini bilangnya AQI ini aslinya VRLA deep cycle untuk kendaraan listrik terutama untuk D8S ini ini menggunakan saya upgrade jadi 12V 20Ah per sale nya nah semakin jauh jarangnya karena penggunanya untuk ke pasar aja untuk ke kantor kantornya deket banget cuma ini ibu-ibu kan kendaraan malas ngecas ya kita sih yang besar nah kendalanya nah AQI yang 12Ah itu 12V 12Ah original bawaannya D8S itu dimensinya kecil nah jika kalau ganti dengan baterai 20Ah kita harus upgrade apa ya pangkon atau dudukan dari VRLA ini kita lihat ini yang saya upgrade nah dia turun sekitar 5 cm jadi kita kita buatkan frame lagi ulang nah itu ke belakang usahakan rigid ya ini pakai ya ini kelasnya ala-ala yang penting kuat tidak berlubang ini untuk dia turun sekitar 5 cm agar ini ditutup dan kendala kedua ditutupnya ini kan ada ini nah ini pasti kepentok disini setelah kita upgrade itu penyesuaiannya kita harus potong ini nah ini kita potong satu persatu sekian dulu tutorial singkat mengenai uinfly D8S mungkin yang mau upgrade ke baterai yang AH nya lebih besar supaya jangkauannya lebih jauh kalau update ke lithium baterai lithium life boom pad seperti ini kan ya mahal ya bisa-bisa seharga kendaraannya sendiri nih untuk lebih praktisnya kita ganti dengan baterai VRLA yang lebih besar cuma harus ada modifikasi sedikit penyesuaian di ruang penyimpanan VRLA oke segitu aja teman-teman thank you for watching